KPURI telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 32 provinsi di Indonesia. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional hingga Sabtu 16 Maret 2024 di kantor KPURI, Jakarta. Dari 32 provinsi, Paslo No. 2, Prabowo Subianto Gibran Takamubing Raka unggul di 30 provinsi dengan total perolehan sementara 76.250.286 suara. Prabowo Gibran unggul di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Selatan. Sementara itu, Paslo nomor urut 1, Anies Baswedan Mohamin Iskandar unggul di 2 provinsi. Anies Mohamin memimpin di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, mereka meraih total 30.989.807 suara di 32 provinsi. Sementara itu, Paslo nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mafet MD memperoleh 23.125.625 suara. Ketua KPU Hashimah Syarim mengatakan bahwa tersisa 6 provinsi yang belum melakukan rekapitulasi suara tingkat nasional, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Dayak. Belum Bapak Ibu, untuk Sumatera, Alhamdulillah, 10 provinsi sudah semua. Kalimantan sudah semua. Sulawesi sudah semua. Terakhir tadi Sulawesi Tengah ya. Kemudian NTB, NTT sudah semua. Maluku sudah Maluku Utara, masih meninggalkan Maluku. Kemudian Papua Barat sudah, Papua Selatan sudah. Yang belum Papua Indo, Papua Tengah, Papua Gunung, Papua Barat Dayak, dan Jawa Barat. Berikut hasil rekapitulasi nasional di 32 provinsi yang sudah dilakukan oleh KPU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!